Kak Marvin Meli Gimana, bagus gak? Gak percuma aku latih 2 minggu loh mereka Tunggu, tunggu Pelatih kita, pelatih kita bukan kakak Melani Tapi pior Tadi, coba Ajarin kita dong Gampang aja Lati biasanya lebih bagus Coba, coba Mau mic Coba, liriknya Mau lirik ini atau lirik kanan Nah, musik Musku kurane Ki wajat tubuh Gunggu guna Ki wajat tubuh Musku kurane Itu Lagunya juga beda Beda lagu Beda lagu, beda lirik Kalau pior gak nyanyi ya Dagang kuiti ya Udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Gimana ini? Si Meli Yang cowok ganteng Tiba-tiba kok Kayak kurang ya sopanya ya Kayak geser kesalah gitu ya Ya iya bener-bener Akhir lo ngapain satu bangku berdua pengantin lo Dari ajang kompetisi berbeda Betul Dari dua televisi berbeda juga Udah gak ya Maaf lupa Itu dari KDI KDI Kalo Meli itu dari LIDA Kalo saya dari WWF kak WWF Iya Enggak ini KDI KDI LIDA 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 Kita liat videonya ya Coba kita liat guys Coba kita liat guys Jangan ada bikin lagi tau kan Tau Aku kemarin loh Di itu Disuruh ikut acara Download juga kan Meli sama kayak kamu Tapi TV lain Bentar maaf Tombolnya mana sih Kenceng banget Langsung di kuping banget ya Bangsa 2M shot ini Budek gue ini sebelah dia Yang kencengan Tadi ada sama siapa Meli nyanyinya Sama Gunawan Gunawan Kerjaan kita kemari itu Aku Kemarin aku bilang Aku sama Gunawan pacaran tau Terus dia percaya Iya Oh yang tadi yang berdua Di awal Di awal Oh itu pacar kamu Yang mana yang pacar kamu nya ke aku Jangan ke AA Oh iya iya Kak Ana liat dia ya Jangan ke AAan Orang jadi Ke netizen jadi berspekulasi Iya Tapi nah Lu bikin MV kayak gitu kan Walaupun cover Seniat itu Aku Kalau yang pertama itu Itu sebenernya bukan proyeknya aku Tapi ada yang suka nari Bollywood Vina Ven Dan dia itu Kebetulan mau parodiin lagu Mohabbaten Terus dia kepikiran yang jadi pemerankirannya itu aku Karena kebetulan karannya itu kan Tama Jadi Katanya ya mungkin Lebih Lebih cocok kalo pasangannya yang asli di dunia nyata juga Ya makanya Tama sama Meli Nah kalo proyek sama Gunawan Kalo proyek sama Gunawan Kalo proyek sama Gunawan itu Memang itu proyek dari tahun 2022 Maksudnya Iya itu tuh udah lama Kita rekamannya Cuman baru dibikin video klipnya itu tahun 2024 Tapi kalo itu dari ajang kompetisi itu kan kalo itu istilahnya sudah jadi seniman di daerah masing-masing lah ya Alhamdulillah Akhirnya sekarang menasional Bahkan Meli sudah sampai level Asia Amin 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 Meli kan Cianjur Betul Oh Marvin itu dari Ponorogo Ponorogo Bisa nyinden-nyinden gitu ga yang tradisional Coba 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 dong Ponorogo ada sinden ya Ada lah Kan Jowo karawitan Cowok karawitan Jowo karawitan Ceritane Maasih Eh Kalau nyinden-nyinden bisa ga nyinden? Bisa ga kan orang Sunda Marvin ini katanya anak durhaka Mah lu kok durhaka Maksudnya ah Kamu keturunan nantikan pari dua cara nantikan pari ya ini ada artikelnya soalnya nih apa itu Marvin sempat pergi dari rumah demi ikut audisi KDI 2019 kabur jadi gini larifikasi nah ini santai aja jadi sebenarnya Marvin tuh pengen kasih surprise aja sih jadi Marvin ikutan audisi itu nggak bilang-bilang gitu baru pas lolos kan ada dua tahapan yang pertama di kota dulu baru dikirim ke Jakarta nah baru diumumin lolos itu Marvin langsung kabarin gitu Oh pas yang di daerahnya Mas ke Jakarta pun udah pakai restu ya restu Alhamdulillah lihatnya buat itu buat surprise aja gitu Oh niatnya udah baik tapi kaget gitu maksudnya orang tua iya kaget kaget ya karena Marvin dulunya itu juga nyanyi itu bukan kayak pekerja apa bukan Marvin yang nyanyi banget bukan kalau di kampung dulu ya bukan pekerjaan inti bukan bukan jadi masih sekolah terus kadang-kadang ya hobi aja nyanyi nyanyi di kamar mandi segala macem gitu panesan sama kayak ah loh kalau kamar mandi lama banget 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 jadi jadi mama aku tuh suka kaget hahaha jadi mama aku suka kaget terus aku kan sering ikutan lomba-lomba nyanyi gitu tapi nggak bilang-bilang suka bawa apa pulang ke rumah bawa piala loh ini piala apa boleh gitu nyanyi gitu nah kok ada beberapa kan piala nyanyi gitu terus kan kalau orangtua kan cok cok aja gitu kan dia juga kerja sibuk kerja segala macem nah akhirnya Marvin kayaknya pengen kasih surprise jadi ikutan KDI itu bahkan jadi juara dua kamu ya Alhamdulillah keren loh tepuk tangan loh tapi yang ngomong soal audisi itu kan perjuangan kalian ya Meli juga punya cerita ketika ikut audisi ya ya bener se-perinya apa saat ini peri banget ya Mel apa ya ya peri banget ya Mel peri banget ya Mel ya pastinya setiap orang pasti mempunyai perjuangan masing-masing pengalaman masing-masing juga ya pasti aku juga kan dulu niatnya ingin mengikuti kompetisi itu untuk memperbaiki perekonomian keluarga aku dulu audisi ke Bandung pakai sepatu basah karena aku dari Cianjur itu naik bis kan jadi Cianjurnya dia itu lebih dalam lagi daripada Lesti ya betul datang ke Bandung buat audisi buat audisi itu kenapa sepatu aku basah karena pas mau naik bis tuh hujan gede aku tuh dari rumah dari rumah ke bis itu lumayan jauh kayak 10 menit jadi aku lari kondisi hujan kondisi hujan pakai sepatu satu-satunya karena baju-baju baju satu yang dipakai baju sebenarnya di jadi aku ke Bandung itu karena ada kakak lagi kerja di Bandung jadi akhirnya aku pergi ke sana aku keringin baju aku pakai baju kakakku dulu besok paginya aku pakai baju itu lagi sama sepatu itu sepatunya udah kering sepatunya masih basah jadi audisi itu sepatu kamu kondisi basah baju-baju pinjaman dari kakak biju pinjaman dari kakak tapi emang kualitas kalo bisa nyanyi tuh ketauannya di umur gak di umur sih kelas 3 SD kelas 3 SD karena aku dulu sebenernya suka lomba ikut ngaji Agustusan gitu ah Korea juga korea terus abis gitu tiba-tiba kayak aku dulu gak aku korea tapi aku gak nge kalau aku bisa nyanyi dangdut tapi vokal sudah terlatih ya sudah terus akhirnya pas mau kenaikan kelas ke kelas 6 SD itu ngundang dangdut terus akhirnya aku coba nyumbangin lagu waktu itu lagi rame-rame nya telesti kan tahun 2014 akhirnya aku nyoba nyanyiin lagu Kejora Zainal gitu-gitu lagu kemenangannya Lesti Kejora terus eh ternyata bisa nyanyi lagu dangdut juga gitu loh dari situ aku diambil sama grup dangdut itu buat terus nyanyi oh dede berarti dede lagi ngetop-ngetopnya kan iya pas-pas awal banget tapi ngomong-ngomong kebetulnya audisi juga tidak langsung ke lidah pernah KDI juga kamu ya pernah pernah KDI tapi juara 7 juara 7 akhirnya ikutan kompetisi emang lanci kompetisi iya memang terlatih terasa lagi sampe juara Asia sekarang iya itu Vio jadi kalo kita mau punya cita-cita temen-temen satu kali kompetisi gagal terusin aku dulu L-man be a man terus-terus terakhir kan juara 4 WWF menang tapi bener sih eh kawa lagi kosong-kosong ketawain orang tua diam belum tentu ngerti juga kok dia ketawa doang L-man yaudah tapi bener sih niat yang baik itu pasti ada jalannya sih amin ya pasti ada jalannya nah nanti kita akan liat perjalanan mereka transformasi dulu sampai sekarang tetap di FVP hari hari pagi sayang-sayang saya apakah yang dapat menyatukan kita pusing sepotol minuman dia jalan sepoyongan hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya jangan siapa terakhir kan terakhir kan